Jajaran sektor Talang Kelapa, Banyu Asin, Sumatera Selatan menggerebek penakaran buaya raksasa yang diduga ilegal. Dari lokasi penggerebekan, polisi pun menemukan ratusan anakan buaya dengan kondisi tidak terawat. Dibantu masyarakat setempat, Satuan Polisi Sektor Talang Kelapa dan Babimsa Koramel Talang Kelapa menggerebek lokasi penakaran buaya yang diduga ilegal di Desa Talangbulu, Kecematan Talang Kelapa, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Penggerebekan ini merupakan tindak lanjut atas keluhan warga yang merasa resah keberadaan penakaran reptil berbahaya yang berlokasi di dekat pemukiman. Di lokasi, polisi mendapati buaya yang menjadi indukan buaya serta ratusan anakan buaya dengan kondisi memprihatinkan. Selain itu, pagar pintu penakaran juga banyak yang rusak dan hanya diikat dengan menggunakan gawang. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari legalitas dari pemiliknya. Kemudian besok, rencana saya akan koordinasi dengan Pak Camat beserta BKSDA untuk menindak lanjuti. Ya, kalau memang tidak memenuhi persyaratan, kita akan segel tempat itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat ini polisi sedang mengumpulkan data keberadaan penakaran tersebut. Jika terbukti tidak memiliki izin, polisi akan melakukan penyegalan terhadap penakaran buaya yang telah menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat tersebut. Dari Banyu Asin, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, INEWS, melaporkan.